Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, Puhabah Syedara Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya, Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda Berikut tiga berita utama kami pada pagi hari ini Dua orang hilang dalam dua peristiwa di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Selatan Polri terus mempercepat capaian vaksinasi Salah satunya dengan vaksinasi di Polsek Pasar murah menyambut Idul Adha membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok Dengan harga terjangkau Intro Dua orang hilang dalam dua peristiwa terpisah yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Selatan Minggu Siang Seorang nelayan hilang tenggelam di perairan Pulau Rusa kecamatan Lung, Kabupaten Aceh Besar Sementara seorang warga bangungan timur Kabupaten Aceh Selatan tidak diketahui keberadaannya ketika masuk kebun sawit Tim Sar Gabungan Basarnas Banda Aceh hingga Minggu Petang masih mencari ABK KM Inkamina yang jatuh ke laut Minggu Siang Sejumlah personil Sar Banda Aceh menyisir lokasi kejadian dengan si reader untuk mencari kemungkinan korban masih selamat Pencarian dilakukan sejak Minggu Siang hingga pukul 6 sore waktu setempat Namun belum juga ditemukan Pencarian akhirnya dihentikan dan akan dilanjutkan keesokan harinya Kepala Basarnas Banda Aceh Budiono mengatakan Personel Sar yang dibantu TNI Polri dan nelayan akan melanjutkan pencarian dengan memperluas radius pencarian Hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat Pasar operasi telah dilaksanakan bersama dengan potensi SAR dengan hasil sementara nihil Operasi SAR akan dilanjutkan besok pagi pukul 07.00 waktu Indonesia Barat Bersama dengan unsur dan potensi SAR dan juga kami akan memperluas area pencarian Di tempat terpisah seorang warga bakungan timur Kabupaten Aceh Selatan dilaporkan hilang Saat berada dalam kebun sawit sejak Sabtu Warga bernama Mawardi Papi ini hilang di kebun sawit disa ujung pulau raya Kabupaten Aceh Selatan Tim gabungan Basarnas Pos Melabuh bersama SAR Pos Takengon Mengerahkan dua tim mencari warga Aceh Selatan ini Namun hingga Senin petang korban belum juga ditemukan Basarnas Bandar Aceh Pos Melabuh bersama warga dan TNI Polri melanjutkan pencarian pada Selasa Tim liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Selatan Kesadaran warga ikut vaksinasi mulai meningkat Bahkan pada minggu pagi sejumlah warga di Kecamatan Blankpidi Kabupaten Aceh Barat Daya Kembali divaksin COVID-19 dosis 2 Vaksinasi yang berlangsung di kantor camat menyasar warga khususnya yang telah divaksin dosis pertama Namun hanya 20 warga yang bisa divaksin dosis 2 Selebihnya masih menunggu Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya bersama TNI dan Polri Kembali menggelar vaksinasi kepada warga di Kecamatan Blankpidi Warga di Kecamatan tersebut umumnya telah divaksin dosis pertama Sehingga butuh vaksinasi dosis kedua Dan di 0110 Aceh Barat Daya mengakui minat warga divaksin saat ini cukup tinggi Peserta vaksinasi di daerah ini mencapai 500 orang dalam satu hari dibandingkan sebelumnya Antisias masyarakat juga udah mulai Tapi pelaksanaan kesadaran juga udah mulai meningkat Sehingga diharapkan nanti bisa sesuai yang diharapkan oleh pemerintah pusat Untuk pencapaian seluruh masalah katabdia tervaksin sampai tahun bulan Juli 2020 Untuk hari ini tadi berapa orang yang divaksin? Kalau hari ini khusus yang di Blankpidi sendiri sekitar 20 Peningkatan minat warga untuk divaksin hasil sosialisasi tentang pentingnya vaksin COVID-19 Dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Petugas mengimbau warga agar bersedia divaksin Sebagai upaya mengakhiri pandemi COVID-19 di tanah air Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Daya Vaksinasi kepada masyarakat umum terus berlangsung Kali ini warga pesisir di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara ikut divaksin Untuk mencapai target vaksinasi, pangkalan TNI Angkatan Laut Loksemawe ikut menggelar vaksinasi Vaksinasi yang ditujukan kepada masyarakat sekitar pelabuhan dan Lana Loksemawe ikut menyasar petugas setempat Vaksinasi kepada masyarakat umum hanya menargetkan 120 warga Puluhan peserta antre untuk divaksin meskipun harus menunggu di bawah tenda Dan Lana Loksemawe, Kolonel Laut P. Muhammad Dini Umri mengatakan Vaksinasi ini menyasar masyarakat pesisir dan petugas pelabuhan yang rawan penyebaran COVID-19 Program ini juga sebagai upaya pemerintah mengendalikan COVID-19 yang belum juga berakhir Kita mendukung kebijakan pemerintah untuk memasangkan serbuan vaksin, sejuta per hari Kita menjadikan target itu insan-insan maritim Masyarakat maritim mulai dari pelabuhan-pelabuhan maupun ngota-ngota dari nelayan Dan masyarakat-masyarakat pesisir yang ada di daerah-daerah pesisir Sementara itu, camat Dewantara Nahwafil Mahyuda akan terus membantu mengimbau warga Agar angka target vaksinasi masyarakat dapat tercapai Cuma yang perlu kita maklumi bahwasannya Dewantara ini adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat di Aceh Utara Kalau di tingkat kuantitas atau jumlah dari masyarakat yang tervaksin Mungkin Dewantara untuk saat ini masih yang tertinggi Dan namun secara persentase masih kita akui masih rendah Karena posisi memang jumlah penduduk kita yang luar biasa banyak Hingga saat ini warga Dewantara yang telah divaksin meningkat Meskipun belum seluruhnya divaksin Mohamad melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara Animo warga di kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat Untuk mendapatkan suntikan vaksin nyaris menyebabkan petugas kewalahan Mereka rela antre hingga 2 jam untuk menunggu giliran divaksin Antrean warga di halaman Polsek Merbo sudah terlihat sejak pagi Mereka duduk dan berdiri berjauhan menghindari kerumunan Sesuai ketentuan penyelenggara vaksinasi Sebagian warga datang sendiri ke lokasi vaksinasi Yang tidak memiliki kendaraan dijemput petugas dari rumah mereka masing-masing Aidensi salah satu warga yang divaksin sempat khawatir Terjadi sesuatu setelah divaksin Namun kondisinya normal saja sehingga makin yakin dengan vaksin Ini kan adalah program pemerintahan jadi kita sebagai masyarakat Kita wajib juga mengikuti aturan dari pemerintahan Sekalian untuk memutus mata rantai COVID-19 Supaya kita bisa kembali normal beraktif kita seperti biasa Kapolsek Merbo, Ibda Fitra Ramadhani mengakui minat warga untuk divaksin terus meningkat Bahkan hingga siang hari masih banyak warga yang berdatangan untuk divaksin Petugas menyediakan 250 dosis vaksin Sinovac dan ditargetkan terpakai dalam sehari Sementara itu Wakil Ketua Satgas COVID-19 Aceh Barat, Dimar Bahtera mengatakan Dalam tiga pekan terakhir sudah 30 ribu warga divaksin Nanti penduduk yang akan divaksin itu jumlahnya 169 ribu Kemudian vaksin yang kita terima saat ini adalah 31 ribu Sampai dengan hari ini dari 31 ribu itu yang sudah divaksinkan kurang lebih sekitar 21 ribu Jadi ada 10 ribu vaksin lagi yang nanti akan kita vaksin dalam beberapa hari ke depan Saat ini Kabupaten Aceh Barat masih zona merah penyebaran COVID-19 Dengan jumlah kumulatif kasus positif COVID-19 mencapai 388 kasus Di antaranya 310 sembuh Sisanya masih dirawat dan menjalani isolasi mandiri Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Terima kasih masih bersama kami Bagi Anda yang baru bergabung Kami akan kembali menyajikan tiga berita utama pada pagi hari ini Dua orang hilang dalam dua peristiwa di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Selatan Polri terus mempercepat capaian vaksinasi Salah satunya dengan vaksinasi di Polsek Pasar murah menyambut idul adha membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau Sudah setahun pos kesehatan desa atau poskes Desbago Panahle kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur tanpa petugas Warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan harus menunggu petugas datang Atau bahkan terpaksa mencari pelayanan kesehatan di tempat lain Warga ini mendatangi poskes Des untuk mendapatkan pelayanan bidan Namun poskes Des terkunci karena tidak ada petugas yang melayani Sehingga warga ini pun terpaksa pulang Fahmi salah satu warga mengaku kecewa karena bidan desa yang mereka cari tidak ada di tempat Fahmi pun mendatangi poskes Mas Darul Aman dan mempertanyakan hal tersebut Namun belum mendapatkan tanggapan Kecik Bagok Panahle, Sarbaini sempat menjumpai warga Namun lagi-lagi kecik enggan menjelaskan alasan poskes Des tanpa petugas kesehatan Kita berharap supaya pemerintah juga melihat keadaan desa kami ini Supaya mereka bisa memberikan bidan yang mau tinggal di sini Dan kami juga bisa mendapatkan obat gratis di sini Fahmi pun memberanikan diri datang ke Dinas Kesehatan Aceh Timur Untuk melaporkan kondisi di poskes Des Kedatangan Fahmi disambut muliani Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Berdasarkan informasi dari bidan tersebut Bidan tersebut tetap masih melakukan pelayanan di desa tersebut Cuma untuk tinggal di lokasi polindes yang beliau belum tinggal Tapi beliau tinggal di sebelah desa Bagok Panahle Berarti kan berdekatan ke rumah orang tuanya Untuk pelayanan di polindes Bagok Panahle itu tetap dilaksanakan oleh bidan tersebut Dengan koordinasi dari Kepala Pukes Mas Meskipun telah mendapatkan penjelasan Fahmi dan warga Gampung Bagok lainnya Tetap berharap bidan berada di poskes Des saat jam kerja Apalagi poskes Des telah dibangun pemerintah Untuk melayani masyarakat setempat Maimun Zir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur Penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1442 Hijriah mendatang akan dipantau ketat Sejumlah petugas kesehatan hewan atau KES1 di Kabupaten Aceh Besar Akan dikerahkan untuk memantau kesehatan ternak dan mensosialisasikan Penyembelihan menerapkan protokol kesehatan Penyembelihan kurban seperti di rumah potong hewan atau RPH Lambaro Diharapkan tidak dominan terjadi pada saat Hari Raya Idul Adha Para petugas akan dibekali APD untuk mencegah penyebaran COVID-19 Karena potensi kerumunan berpeluang terjadi Banyaknya penyembelihan kurban di luar RPH Mendorong petugas KES1 memperketat persyaratan Dikawatirkan terjadi klaster baru penyebaran COVID-19 Karena diramaikan warga Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Besar mengatakan Pengerahan petugas akibat keterbatasan kapasitas RPH Dalam sehari petugas hanya mampu menyembeli 70 ekor ternak Juga nanti kita ada petugas-petugas medis dari Dinas Pertanian Khususnya di bidang peternakan Ini setiap kecamatan itu ada POSKES1 Petugas-petugas kita dari POSKES1 ini akan memantau Memantau baik itu kesehatan hewan Berarti juga dengan prokes-prokes ini Berdasarkan data Dinas Setempat Penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha Mencapai ratusan ekor Sehingga penyembelihan pun berlangsung di gampung masing-masing Mereka yang terlibat harus saling menjaga jarak Dan meminimalisir terjadinya kerumunan Untuk itu penyembelihan kurban disarankan Bekerja sama dengan rumah potong hewan Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar Untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok Menjelang hari raya Idul Adha 1442 Hijriah Di masa pandemi COVID-19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kooperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil Menggelar operasi pasar murah di lima kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil Masing-masing di Kecamatan Singkil Gunung Meriah, Simpang Kanan, Danau Paris, dan Kecamatan Singkohor Kebutuhan pokok yang dijual berupa beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, dan telur ayam Harga jual yang diberikan kepada masyarakat adalah harga terendah Seperti harga beras kemasan 10 kg dijual dengan harga 85 ribu rupiah Sementara gula pasir 1 kg seharga 10 ribu rupiah Dan telur ayam per 30 butir dengan harga 36 ribu rupiah Harga setiap barang disubsidi pemerintah senilai 3 ribu rupiah per kilogram Kita dapat kuota di 6 lokasi ya Di 6 lokasi beras itu sebanyak 13.200 kg Gula 12.000 kg, 12 ton Minyak goreng 12.000 liter Tepung terigu 1.500 kg Dan telur ayam 45.600 butir Warga pun mengaku terbantu dengan adanya pasar murah tersebut Meski hanya dalam waktu yang singkat Alhamdulillah tertolong Terbantulah masyarakat dalam masalah COVID-19 ini Harapannya ada, Bu? Harapannya ya selanjutnya satu bulan sekali diadakan pasar murah ini Pasar murah ini digelar serentak di seluruh kabupaten kota di Aceh Dengan menerapkan protokol kesehatan Gubernur Aceh membuka operasional pasar murah di kabupaten Aceh Singkil Nazarudin melaporkan dari kabupaten Aceh Singkil Wahana pemandian dan kolam renang selalu menjadi destinasi favorit warga Termasuk wahana air gampung U Gading kecamatan Kemala, Kabupaten Pidi Kondisi pandemi tak menyurutkan minat warga untuk berwisata ke wahana pemandian tersebut Banyak pilihan permainan air yang bisa dinikmati anak-anak, remaja maupun orang dewasa Sejak dibuka setahun lalu, kolam pemandian U Gading kemala ini menjadi destinasi wisata favorit di kecamatan Kemala Bahkan warga dari kecamatan lain pun memilih lokasi ini untuk berwisata Arena pemandian yang terletak di pinggir Gunung Kemala, Tangsi ini penuh pengunjung saat libur akhir pekan Setiap pengunjung yang datang cuma dikenakan harga tiket Rp10.000 saja Pemandangan pegunungan dan asri juga menjadi alasan pengunjung untuk berwisata Berwisata di kolam pemandian Kemala Yang tertarik untuk menikmati wahana pemandian Kemala ini bisa datang langsung di Jalan Berenun Tangsi Gampung U Gading kecamatan Kemala, Kabupaten Pidi Tetapi yang patut diingat, dalam situasi pandemi seperti ini, protokol kesehatan tetap dijalankan dengan ketat ya Jangan sampai berwisata berujung petaka terpapar COVID-19 Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Restia Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!